Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, dalam hal ini kita salah satu alternatif cara yang kita lakukan itu sebagai berikut. Jadi di sini kita akan memulai dengan begini. Kita pindahkan ini satukan dengan di ruas sebelah kanan. Jadi 1 per 5 yang ini ya, itu sama dengan 1 per 2 X, 1 per 2 X, 7 per 10 X maksudnya ya, 7 per 10 X dikurangi. Ini 10 ya, 10 dikurangi 1 per 2 X, dikurangi 1 per 2 X. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan bahwa 1 per 5, 1 per 5 sama dengan, nah ini, 7 X dengan 2 X. Penyebutnya itu yang di sini adalah 10 X, kemudian yang 7 per 10 X dikurangi 1 per 2 X. Ini penyebutnya 10 X, ini 2 X. Kita jadikan penyebut 10 X semua, sehingga akan menjadi, ini tetap 7 per 10 X dikurangi. Nah, sekarang 1 per 2 X itu kita buat penyebut 10 X. Sehingga ini kita kalikan dengan 5, jadi kalau ini kalikan dengan 5, itu 2 X kali 5, atasnya juga satunya ini kalikan dengan 5, kali 5. Nah, begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini sama dengan 7 X, 7 per 10 X maksudnya, 10 X dikurangi, 1 kali 5, 5 per 10 X. Gitu ya. Nah, sekarang ini adalah yang 1 per 5. Jadi, 1 per 5-nya itu adalah 7 per 10 X dikurangi 5 per 10 X. Ini sama-sama sudah 10 X penyebutnya, jadi ini akan kita lanjutkan menjadi 1 per 5, ini ya, itu sama dengan 7 dikurangi 5, 7 dikurangi 5 per 10 X. Nah, sekarang ini karena 7, kemudian dikurangi 5, 7 kurangi 5. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan sekarang menjadi bahwa 1 per 5 itu, 1 per 5 itu sama dengan 1 per 5 ini ya. Jadi, 7 dikurangi 5 itu 2. 2 per 10 X. Gitu. 2 per 10 X. Nah, sekarang ini, ini 1 per 5 sama dengan 2 per 10 X. Kita kalikan silang. 10 X kali 1 itu, 10 X kali 1 adalah 10 X. Kemudian, sama dengan 2 X sama dengan 10 X sama dengan 10 X-nya sama dengan 10 per 10 yang ini sama dengan 1. Nah, begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita akan menguji juga boleh ya menguji dengan nilai X-nya itu 1. Nah, dari sini kita akan uji nilai X-nya tadi sudah ketemu 1 ya. Ini X-nya itu sama dengan 1 sudah ketemu tadi. Nah, sekarang kita uji 1 per 5 ini ditambah 1 per 2 X. 1 per 2 X itu karena X-nya 1 menjadi 1 per 2. 1 per 2. Nah, apakah ini sama dengan 7 per 10? Ya, karena X-nya 1 ya. 7 per 10. Ya. Sekarang, kita lanjutkan. 1 per 5 ditambah setengah. 1 per 5 kemudian ditambah setengah. Nah, setengah itu 1 per, setengah itu adalah 5 per 10. Itu kan? 5 per 10. Apakah ini sama dengan 7 per 10? Kita lanjutkan. Sekarang 1 per 5 kita buat penyebut 10. Jadi, dikalikan 2. Supaya ininya menjadi 10 ya. Jadi, 1, 2 per 10 ditambah 5 per 10. Apakah sama dengan 7 per 10? Nah, 7 per 10. Sekarang kita lanjutkan. Dan ternyata 2 ditambah 5 itu 7 ya. Per 10. Ini sama dengan ini 7 per 10. Nah, jadi ini benar. Jadi, kalau begitu, untuk nilai X-nya sama dengan 1, maka ini benar. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua karena semua Anda adalah hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih.